Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami sebagai otak pori yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan Bapak Ibu selalu ada di sini. Jangan sampai ada orang-orang atau pihak TNI. Di Tokotan Indonesia Sintas sebenarnya itu bukanya tiap hari, jam setiap jam Tanto, Selin sampai Jumat, buka. Ini mulai pembelian di Tokotan itu. Selamat pagi pendengar dari Jalan Limbo, Wolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pores Bau-Bau jamin rasa aman kepada petugas penyortir dan pelipat surat suara pemilu 2024. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau membuka Tokotani Indonesia Center yang menyediakan sembako dengan harga murah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin, 15 Januari 2024 bersama saya, Siti Nurhardianti. Kita ke berita yang pertama. Pores Bau-Bau jamin rasa aman kepada petugas penyortir dan pelipat surat suara pemilu 2024. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Harul Mulku. Kami sebagai Kota Polri yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan Bapak Ibu selalu ada di sini. Jangan sampai ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang mencoba. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu di gudang KPU Kota Bau-Bau telah memasuki hari ke-8 dari 10 hari yang ditargetkan rampung. Pelaksanannya pun terus diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dan aparat keamanan. Kasat Intel Kampol Res Bau-Bau Laodemade mengatakan surat suara dalam pemilu merupakan hal yang sangat krusial dan sensitif. Olehnya itu, semua kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara diawasi ketat untuk mencegah terjadinya upaya yang dapat menghambat kelancaran pesta demokrasi. Laodemade menegaskan, orang ataupun pihak-pihak yang menghambat kelancaran proses pemilu akan berkonsekuensi hukum. Untuk itu, semua kegiatan kita, kegiatan Bapak Ibu di dalam ini akan dipantau baik CCTV maupun manual dari Bawaslu, kami dan KPU. Jangan sampai ada sengaja yang merusak atau apapun bentuknya, yang mungkin akan merusak. Kelancaran pelipatan dan papan-papan pemilu ini berbahaya untuk kita semuanya. Ya, karena pasti ada konsekuensi hukum. Laodemade juga menyebutkan, aparat kepolisian akan menjamin rasa aman bagi seluruh petugas sortir dan pelipat surat suara. Hal ini dipastikan agar seluruh petugas dapat bekerja dengan nyaman dan tidak ragu dalam bekerja. Selama Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, kami sebagai Kota Polri yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan Bapak Ibu, selalu ada di sini. Jangan sampai ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu Bapak Ibu. Itu merupakan tanggung jawab kami. Dan kami pastikan selama Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di sini, insya Allah kami melindungi, kami amankan, sehingga Bapak Ibu tidak merasa ragu dalam melaksanakan aktivitas. Diketahui kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk lima jenis pemilihan di Kota Bau-Bau melibatkan 100 orang petugas dan di target tuntas dilakukan selama 10 hari. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Penjabat Bupati Bombana Edy Suharmanto melakukan panen telur ayam yang dikelola dan dikembangkan oleh kelompok ternak maju bersama di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara sebagai upaya menekan inflasi. PJ Bupati Bombana Edy Suharmanto dalam kesempatan tersebut mengatakan panen telur ini menjadi langkah awal pengembangan lebih lanjut dari sektor peternakan. Ia berharap dengan keberhasilan panen telur tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat setempat dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Edy juga mengatakan pemerintah daerah berkomitmen terus memberikan dukungan kepada peternak lokal agar dapat meningkatkan kualitas dan jumlah produksi telur di masa mendatang. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Bombana Muhammad Siarah menambahkan dalam 3 tahun terakhir produksi ayam petelur di Bombana cukup berkembang dan mampu mempertahankan stok telur daerah serta menekan angka inflasi tetap stabil. Ia mengatakan terdapat 10 kelompok peternak ayam petelur di Bombana. Berdasarkan data dari total populasi ayam petelur, produksi bisa mencapai 28 ribu butir telur perharinya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka Toko Tani Indonesia Center yang menyediakan sembako dengan harga murah. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriensya. Di Toko Tani Indonesia Center sebenarnya itu bukanya setiap hari, jam setiap jam tantor, Senin sampai Jumat buka. Dimulai pembelian di Toko Tani itu. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan membuka Toko Tani Indonesia Center TTIC yang menyediakan sembako dengan harga murah. Bagi warga yang berminat, bisa datang langsung berbelanja di TTIC berlokasi di kantor di Pertan Bau-Bau, Jalan Dayanu Iksanuddin, Kecamatan Betuambari. Kepala di Pertan Bau-Bau, Muhammad Rais mengatakan, Toko ini buka setiap hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Bahkan dalam rangka menaikan inflasi, pihaknya sengaja menggelar lapak TTIC di depan kantor di Pertan setiap hari Kamis. Di Toko Tani Indonesia Center sebenarnya itu bukanya setiap hari, jam setiap jam kantor, Senin sampai Jumat buka. Dimulai pembelian di Toko Tani itu. Tapi kalau misalnya karena sekarang dalam rangka inflasi, kita biasa keluar di depan kantor, di jalan, di jalan, kita menjual di situ. Kita pasang di situ produk-produknya, kita jual di situ. Harga, dua harga pasar. Kerjasamalah kita dengan distributor-distrutor yang ada, misalnya distributor bawang merah, bawang putih, telur, kemudian juga dengan lipo, kemudian dengan bulo. Kita kerjasamalah semua itu. Toko ini, kata Rais, menjual komoditas antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, terigu, telur, bawang merah, dan bawang putih. Bahkan beberapa kesempatan, pihaknya pula membantu menjualkan hasil produksi petani seperti tomat. Rais mengatakan, Untuk saat ini, sempako dijual di TTIC antara lain beras SPHP seharga Rp53.000 per 5 kg, beras premium ukuran Rp25.000 seharga Rp347.000, dan beras premium ukuran Rp10.000 seharga Rp139.000. Kemudian gula pasir Rp17.000 per kg, minyak goreng merk Bemoli Rp40.000 per 2 liter, bawang merah Rp34.000 per kilo, bawang putih Rp40.000 per kilo, serta telur ayam ras Rp52.000 per rak. Kedepan kata Rais, pihaknya juga akan memfasilitasi para kelompok tani agar bisa menjual langsung komoditas hasil pertaniannya di Tokotani Indonesia Center. Reporter RRI Bau-Bau, Afriyansa melaporkan. Berita yang terakhir, Kantor Kesah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau, mencatat jumlah penumpang angkutan laut saat periode libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 sebanyak 53.002 orang. Pelaksana harian kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau, Saudin Sadudin mengatakan, selama pengoperasian posko angkutan Natal dan tahun baru mulai 18 Desember 2023 sampai 8 Januari 2024, tercatat jumlah penumpang naik sebanyak 26.309 orang dan penumpang turun berjumlah 26.693 orang. Sahadudin menyebutkan jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 24,33 persen. Peningkatan itu juga melampaui perkiraan target jumlah penumpang yang hanya sebesar 11 persen. Adanya peningkatan penumpang Natal dan Tahun Baru menurutnya karena sudah adanya kelonggaran perjalanan orang bila dibanding tahun sebelumnya yang pada masa COVID-19. Dikatakannya arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru selain kapal Pelni juga ada kapal cepat lintas bau-bau Raha Kendari dan kapal antar pulau yang beroperasi. Pendengar sebelum kami akhiri Warta Kapton hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pores bau-bau jamin rasa aman kepada petugas penyortir dan pelipat surat suara pemilu 2024. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau membuka Tokotani Indonesia Center yang menyediakan sembako dengan harga murah. Demikian Warta Kapton hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. Pertanian dan Ketahanan Pertanian Jangan lupa untuk mereka selepasan uma Terima kasih.